Hey guys, it's me Alvin and we're back with another video So in today's video, saya akan cakap pasal ada satu topik nih yang betul-betul went viral di social media And balik-balik kamu ada pergi text saya di Facebook, suruh saya react pasal itu benda and also cakap pasal itu benda lah And also ada juga a few kamu yang pergi DM saya di Instagram, suruh saya buat pasal itu topik Dimana itu topik adalah pasal a group of girls, dorang ada buat dance cover lagu BLACKPINK Yang bertajuk How You Like That, ketidak silap saya Dorang buat tu dance cover di publik, di Tawau And dorang banyaklah receive kecaman dari orang That's it So basically dorang viral ada beberapa sebab And antara tu sebab adalah cara pemakaian dorang And kedua adalah tempat yang dorang pilih untuk shoot tu dance cover dorang And yang ketiga pula adalah pasal itulah komen-komen dari netizen yang body shaming dorang Haa kecam dorang itu ini semua Tegur dorang punya physical lah Tapi just so you know, kalau kamu mau tau Dorang start kena kecam Bukan selepas dorang upload dorang punya video dance cover tu Tapi dorang start kena kecam dari sebab Baru dorang upload dorang punya teaser sejak Dorang sudah kena kecam And the amount of kecaman yang dorang dapat dari netizen Betul-betul gila To netizen-netizen betul-betul hina dorang punya physical Such as macam contoh Begini dorang punya komen-komen Ngam kalau ada yang begini Standby lori jak disana Nampak je begitu yang menari-menari lah Apalah Angkut sejak nanti disana baru baku cerita Tiada malu dorang ni Menari-menari di halayak orang ramai Baru aura terdedah Adeh Palis-palis Kalau ombak dari belakang tu tiba-tiba Why? Bagus lagi anjing pendai malu Esok-esok jangan kamu pakai seksi ya Kalau jalan biar kau perenang terkenalkah Bawa oborkah Tukang tripping kah Pokoknya jangan memang kau berseksi di tawaw ya Aku rotan betismu Memang kalau aku jumpa di bandar Maksiat Kamu atur lah ni Yang gemuk tu bagi kau lah Salah satu punca tiket mahal mau balik Besar semua pahak sorang ni Macam ayam karan Lisa Blackpink pun tiba-tiba jadi blank tengok kamu Minat menari tidak salah guys Tapi biarlah bertempat Oke malu lah kamu Kena kecam sama orang tawaw Itu pun kalau ada malu lah Blackpink tinggi-tinggi orangnya Kalau pendek gini Jadi black mental jalan Undang tsunami Bah kalau mati kamu-kamu sejaya Diet-diet labah dulu Baru pergi menari tempat orang ramai Negative vibes Grup sampah Tapi kita report pada tempat yang tepat Grup sampah nak sokong buat apa Baik kau naikkan budaya negara sendiri Kau merosakkan minda anak-anak di masa depan Kau jangan ego fikir diri kau Atau sekadar hiburan May aku ajar kau fikir masa depan Macam mana Tapi kan kalau mau cakap pasal Naikan budaya negara Kalau kamu tengok Diorang punya page di facebook Ataupun youtube diorang Diorang ada buat video Dimana diorang pakai Baju traditional And sambil menari tarian murud But sadly Tidak ramai orang yang tahu pasal itu video Ataupun nampak itu video Sebab Orang lebih fokus dengan ni Dance cover blackpink Saya betul-betul tidak faham lah Dengan orang-orang sekarang ni Is it just me Atau Tahun 2020 ni Betul-betul Semakin ramai orang yang Sensitif dengan Semua benda Kecil ataupun besar Diorang betul-betul Sensitif Semua benda pun perlu Dipertikaikan Ataupun dikecam To be honest Kalau bagi saya punya pendapat lah Itu video diorang Oke sejak Diorang just mau Buat dance cover That's it Itu sejak Diorang bukan cuba mau Kasih tunjuk diorang punya Cara pemakaian kah Diorang mau tunjuk yang diorang Seksi kah Ataupun Diorang bermaksud Untuk memperburukan itu Tempat Tidak bolehkah kamu fokus tengok Itu satu benda sejak Itu dance cover diorang Kalau cringy Cringy Kamu komen lah Cringy That's it Tidak payah mau Pertikaikan Ataupun cakap pasal Benda lain Di dalam tu video Kalau mau cakap pasal Pemilihan tempat diorang Apa bezanya Kalau diorang perform Di atas stage Ataupun perform Di tempat sebegitu Sebab kalau diorang perform Di atas stage pun Sama juga diorang perform Untuk di depan publik And saya yakin 100% Kalau diorang perform Di atas stage Orang tidak akan Kecampun diorang punya Pemakaian Ataupun How diorang punya Macam mana diorang perform lah Paling-paling pun diorang Akan kena cakap Cringy Ataupun itu Ini sejak Kalau kamu tidak puas hati Dengan cara Pemakaian diorang Kamu boleh tegur Bagus-bagus Bagi nasihat yang Bagus-bagus Tidak payahlah Sampai mau Body shaming diorang Tegur diorang punya Physical itu ini Tidak bagus lah Kasih sama dengan Hewan itu inilah Kalau kamu mau tegur Tegur lah Bagus-bagus Bagilah nasihat yang Membina Bukan nasihat yang Menghina Kesian juga lah Diorang yang saya nampak Sebab selepas Apa yang terjadi itu Dari kecaman-kecaman Yang diorang dapat tuh Diorang terus keluarkan Statement yang Diorang minta maaf Atas perbuatan Diorang semua tuh Kalau kamu pergi Diorang punya Official Facebook page The Spirit Crew Officials Disini diorang cakap Kami dengan rendah hati Ingin memohon maaf Apa yang telah berlaku Dua hari lepas Terdapat beberapa perkara Perlu kami jelaskan Terlebih dahulu Kami terlepas pandang Terhadap isu tulisan jawi Yang terletak di belakang kami Sini saya ingin Menerangkan Kenapa kami melakukan Pengambaran Di area tersebut Tanpa sengaja Mau pun tak Oleh karena Highway Tawau Telah diubah suai Menjadi tempat Riada yang menarik Dan cantik Kepada penduduk awam Kami ingin Menggunakannya Untuk menampakkan Bahwa Tawau Semakin up Dan semakin maju Masa itu juga Lighting sangat cantik On point and view Sangat wow Dengan itu Kami perlu menghargai Kawasan tersebut Kami juga menghormati Waktu-waktu Solat asar Dan maghrib Untuk berhenti Dan berehat seketika Kami ingin Menyusun 10 jari Dan memohon maaf juga Apabila pakaian kami Kurang sepan Untuk ditonton awam Kami mencabar diri Melakukan sesuatu Yang belum dicuba Apapun niat kami Hanyalah untuk Melakukan video Semata-mata saja Dengar tu Diorang cuma fokus Untuk buat video seja Bukan untuk mau Memperburukkan itu tempat Mahupun untuk Kasih tunjuk yang Diorang Seksi Dengan itu Kami bersiap Untuk berfikiran luas Positif Rasional Bertoleransi Dan bersikap Lebih profesional Sekali lagi Kami ingin memohon maaf Sekian terima kasih Hui Macam semua nilai Murni moral Kena kasih masuk sana Tapi Itulah Diorang sudah minta maaf Dengan apa yang Diorang buat So Kamu boleh Stop lah Bagi kecaman And also stop lah Body shaming Diorang tu At least Diorang pandai menarik Walaupun Diorang punya Physical tu Macam tu At least Diorang pandai Menarik Tapi itulah Saya rasa macam Makin oke juga Sudah sekarang Macam tidak ramai Sudah orang kecam Kecam dorang Tapi Kalau kamu tengok Dorang punya Video di youtube Itu memang Tinggi lah Dia punya dislike tu Anyway guys Itu saja untuk video Pada hari ini Sorry lah Kalau video hari ini Lampau pendek Ataupun panjang Saya pun tetau Sebab saya rasa Macam lama Saya record ni video So Ya Hope you guys enjoy Today's video Give this video Thumbs up If you liked it And don't forget to subscribe If you guys are new And as always Stay awesome And peace